Terima kasih Anda masih menyaksikan Kelimantan Barat hari ini yang masih kami lanjutkan. Pemirsa membekali siswa negara pemahaman bela negara dan sosialisasi bahaya narkoba serta hukum salah satu program menunggalnya TNI dan rakyat. Peranaman nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan menjadi prioritas TNI dalam memperkuat ketahanan negara di perbatasan Republik Indonesia. Sebagai generasi muda yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan, siswa harus membekali diri dengan ilmu nilai kebangsaan. Sebagai komponen kekuatan pertahanan negara, siswa tidak boleh terdegradasi moralnya karena pengaruh globalisasi yang sangat cepat. Danim 1208 Sambas Lek Nalkonolog Infantri Dadang Armada Sohari mengatakan para generasi muda harus lebih kuat dan tidak menjadi bagian dari perang fraksi dua kekuatan besar dunia dengan cara menanamkan nilai yang tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia, Pancasila. Dua kekuatan besar yang menggunakan cara dengan merusak moral generasi muda sangat berbahaya ketimbang perang terbuka dengan senjata yang dapat menyebabkan kehancuran yang sangat patah. Perang fraksi war ini cukup jahat karena langsung menghancurkan seni-sendi paling bawah. Melalui teknologi, melalui budaya, adat-istiadat yang kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia adalah budaya timur yang punya tata kerama, etika yang baik. Itu yang menjadi modal utama bagaimana menjaga kedaulatan NKRI melalui BINIKA atau NGALIKA sehingga semua itu akan tersatu padu dan bisa melaksanakan tugas-tugas ke depan. Salah seorang siswa SMK Negeri Unggulan Sambas, Rizky memberikan apresiasi kepada TNI yang mensosialisasikan nilai kebangsaan dan bahaya narkoba. Menurut Rizky, kecanggihan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini dapat melemahkan semangat patriotisme kebangsaan. Boleh para bapak-bapak TNI, yaitu dari kegiatan TMMD. Di sini kami hadirkan tentang bela negara, bahaya narkoba, dan lain sebagainya. Itu bagi kami adalah hal baru untuk kami, karena beliau mengadari kabinnya sebagai benteng. Jadi banyak bekal-bekal tentang hal bela negara, menghindari hal-hal negara seperti bahaya narkoba, dan lain sebagainya. Selain nilai kebangsaan dan sosialisasi bahaya narkoba, TMMD reguler perbatasan ke-116 juga memberikan penyeluhan hukum kepada masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat diajarkan untuk patuh kepada hukum dan mencintai NKRI, sehingga ketahanan negara semakin kuat.